Kami Sore, aksi bakar ban dilakukan oleh mahasiswa yang bergabung dalam perhimpunan mahasiswa hukum Indonesia di depan kantor DPRD Kota Samarinda. Aksinya pun sempat menutup jalan Basuki Rahmat hingga polisi melakukan pengalihan arus kendaraan. Tak hanya itu, masa aksi juga membawa spanduk dan membagikan selebaran bertuliskan berbagai macam tuntutan. Antara lain, menuntut pemerintah kota terkait transparasi dalam penggunaan dana COVID-19 sebesar Rp350 miliar. Selain itu, mendesak DPRD Kota Samarinda untuk melakukan hak interplasi dan hak angket dalam pengawasan anggaran dana COVID-19. Hal ini dilakukan mahasiswa, lantaran dana yang diseluruhkan pemerintah kepada masyarakat dianggap tidak tepat sasaran dan cenderung ditutup-tutupi. Penanganan COVID-19 sampai saat ini sudah tertumang dalam tuntutan kita. Tidak ada transparansi. Masyarakat tidak diribatkan. Anggota Dewan, biar terkait instansi maupun institusi yang menangani COVID-19 tidak pernah menyerahkan transparansi kepada publik. Makanya hari ini tidak kutip, publik menanyakan kemana uangnya, apakah sudah tepat sasaran, sudah berapakah yang terrealisasi agar tersebut. Namun demikian, Wakil Ketua DPRD Subandi yang mendatangi masa aksi mengapresiasi tindakan mahasiswa dan akan segera memanggil tim gugus tugas untuk membicarakan hal tersebut, termasuk serapan anggaran yang tak maksimal dilakukan pemerintah. Apresiasi begitu tingginya, mahasiswa yang guna turut mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah dan DPRD, khususnya bag penggunaan anggaran dana COVID-19. Besok itu kami mengundang tim gugus tugas di Tempkot Samarinda untuk meminta varifikasi sejauh mana capaian-capaian penggunaan anggaran. Ardindria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur